Harga tandan buah segar atau TBS sawit di Provinsi Riau mulai naik. Saat ini, harga TBS sudah menyentuh Rp2.134 per kilo. Kenaikan harga sawit tercatat dalam data Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Di mana, penetapan harga sawit tertinggi ada pada usia 10 tahun, 20 tahun dan berlaku 3 Agustus hingga 9 Agustus 2022. Harga TBS sawit penetapan ke 30 bulan Agustus periode 3 hingga 9 Agustus 2022 naik setiap kelompok umur sawit, kata Kabit Pengelolaan dan Pemasaran Bisbun Riau Defri Hatmaja, Selasa, 2 Agustus 2022. Defri menilai kenaikan terbesar terjadi di kelompok umur Oktober 20 tahun sebesar Rp197,27 per kilo, atau mencapai 10,19 RI harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan naik menjadi Rp2.134,08 per kilo. Kenaikan harga TBS sendiri disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, naiknya harga TBS periode ini disebabkan kenaikan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data. Sementara dari faktor eksternal, harga CPO membukukan kenaikan 5 hari beruntun pada 25 Juli hingga 29 Juli. Selama 5 hari tersebut, harga terdongkrak 17,53 persen. Harga CPO ini bergerak searah dengan minyak-minyak lainnya. Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade pekan ini melesat 13,46 persen. Sementara di bursa Dalian, Cina, harga minyak kedelai naik 8,81 persen, katanya. Harga minyak kedelai mempengaruhi harga CPO karena dua komoditas ini saling menggantikan. Saat harga minyak kedelai mahal, maka permintaan CPO akan meningkat sehingga harganya terangkat, katanya. Sekian harga sawit untuk tanggal 3 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.